Oke, hari pertama di Gias Padahal ya, hari ini itu belum dibuka untuk umum Yang bisa datang itu cuma teman-teman dari media, undangan VIP, VVIP Tapi ternyata udah rame banget Padahal ini gue udah bela-belain, sengaja datang sekarang biar gak rame Tapi ternyata udah rame juga Tapi yaudah, itulah serunya Gias Dan seperti biasa, yang pertama kali dilakukan ketika kita sampai di Gias adalah Tentu saja kita harus bersilaturahmi dengan penduduk setempat Selamat datang 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 Di Gias Di Gias 2022 Di Gias 2022 2022 Tahun 2022 Di Gias 2022 Di Gias 2022 2022 Omobi Omobi Ini, tadi kan kita ke Samsat Digital Nasional Gue bilang ke Pak Polisinya Kalau Jimny yang di ujung sih bayar pajak Coba tolong di cek Toyota Crown Gue bilang Ini pas banget di samping bootnya Road Party Itu Pak ada mobil saya Pak disitu Pak Mobil saya udah bayar pajak tuh Nah ada mobil Omobi Kita gak tau nih Omobi udah bayar pajak atau belum Nanti tolong di cek ya Pak ya Oke Kalau misalnya belum bayar pajak Tolong ditilang langsung disini Pak Lo bisa ditilang tuh ntar lagi tuh Bayar pajak gak? Gue cek, gue cek, gue cek, gue cek 2 bulan lagi 2 bulan lagi gak pake Bentar, men Lo yakin kan Jimny kita udah dibayar pajaknya? Udah 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 Lo apaan nih Om? Mana ini? Mana? 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 Enggak ini bukan Omobi ini Keren dong gini Ih, kenapa jadi kayak gini sih? Keren kan? Ini Omobi beneran ikut? Iya Biasa Eh di Subaru ada 12 cewek-cewek mau pulang Ayo Oh kok gitu sih? Kalau kita lewat gitu ya? Kita ulang lewat lagi Kita sayang masing Coba kita lewat lagi ya? Kasian capek tau dia Kita sayang masing Eh jangan gitu eh Jangan dikerjain Top, top, top Eh ini dong, mau ini dong, mau ini dong Mau wisat sana dulu gak Om? Kenapa sih? Boleh pegang gak? Primingnya aja enak Om Iya Om, primingnya jadi gak enak Om Tolong, tolong Halo Halo Lagi ada apa yang baru di Subaru? Kita kebetulan baru launching Ada Subaru XP sama Subaru BRZ Oh, BRZ itu mobilnya yang kayak gimana sih? Oh yang kayak gini Dalamnya kayak gimana sih? Iya, lihat aja Bisa dianterin gak? Bisa Oke Oh ini Oke, 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 oke Thank you ya, thank you ya Thank you ya Kalau pulang bikinin lagi gak? Kalau pulang aja sih Oh enggak ya Oke, mari Si Om Mobi mana tadi? Mana si Om Mobi? Mana dia udah ilang aja Lihat Tante Tante tau kan ketika Om Mobi keluar dari rumah Apa yang dilakukan oleh Om Mobi Ini Ini yang dia bilang kerja Tante Kerja keras Lihat kelakuan suamimu di rumah Eh, di luar rumah Gue gak mau ada Mobi Iya sih, bareng lah bareng Bagaimana? Halo Kok gak diginiin lagi sih? Rasa masa Rasa masa Rasa masa Rasa masa Rasa masa Rasa masa dulu 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 Nampu sih ada lu sih Oke, silahkan tangga turunnya disitu Silahkan, silahkan, silahkan Nah, jadi ceritanya Beberapa bulan yang lalu itu Gue SPK mobil listrik bareng temen-temen road party Kita semua ambil masing-masing satu Warnanya beda-beda Cuman, gue itu belum pernah liat asli mobilnya itu kayak gimana Cuman liat di foto-foto doang, di video doang Sekarang, mumpung lagi digias Gue pengen liat mobil yang gue beli Kebetulan, ada warna yang gue pesen tuh Kita liat dulu nih Wajuh, lucu banget Cuman, mobilnya aslinya selucu di foto deh Ini listrik Listrik, kecil banget ya Iya, listrik Lucu banget Oh Halo Keliat-liat ya Ini lucu sih By the way, bahkan kita gak tau harganya berapa loh Kemarin pas kita mesen Ini harganya berapa sih? Yang long range-nya berapa? Yang long range-nya berapa? 295 juta Oh, gak nyampe 300 juta bahkan ya Pertama kali dikirim itu kapan? Ke customer Saat ini, sampai akhir Agustus Atau kemudian awal September Itu bisa dateng unitnya ke customer Siap Mau liat dalemnya ya, abis ini Ternyata gak kecil-kecil banget Ya agak tegak sih Cuman, ini kalau misalnya buat ke warung Masih bisa bawa Baim, Meka Sama babysitternya juga Masih bisa lah ini di belakang Cuman kalau misalnya ini kursinya ada di belakang kebuka Berarti bagasinya gak ada Oh, masih ada loh Buat belanjaan warung sih masih muat nih Berarti ini sebenarnya tidak sekecil yang gue bayangkan Ini masih agak lumayan banget Ini interiornya sama persis? Yang short sama yang long? Untuk yang tipe ini adalah short range Dia itu hanya punya satu layar Dan juga untuk eksterior lampunya itu masih lampu biasa Sedangkan untuk yang long range Dia sudah menggunakan dua layar Dan juga untuk eksterior lampunya itu sudah LED Dan juga dia menggunakan gae-less Sedangkan untuk short range ini dia masih perlu anak kunci Dan untuk jarak tampunya Untuk yang short range ini 200 km Sedangkan yang long range dia sudah bisa sampai dengan 300 km Kita coba duduk di depan Berarti dalamnya joknya kulit Dan fabriknya sama aja Ini joknya ini masih yang biasa Cuma ini air weeper Ini only Terus Ini dia kecil Lucu sih Ini tuh has transmisinya udah yang puter-puter loh Jaguar Group Range Rover kan begini yang lama Sebelum generasi terbaru sekarang pada puter-puter Jaguar juga Jadi ini lucu banget sebenarnya ya Untuk harga segitu Dan listrik lagi Gimana menurut lo warna hijaunya yang gue pilih? Bagus banget Gue suka warnanya bos Soalnya kan ini warnanya kemarin tuh ada hijau, kuning, pink, biru, silver, putih Terus kita milih warna berempat Ga ada yang sama Om Fitra itu putih Om Mobi kalo ga salah kuning, Ridwan, antara pink atau silver gue lupa Gue yang hijau Tapi ini pilihan paling tepat sih Lucu ya? Ini warna paling lucu kayaknya yang ini ya Tapi Tipeng tadi pengennya pink Yang pink ya? Tapi pinknya Pinknya gue kurang suka sih karena pinknya terlalu muda Jadi kayak broken white tapi lebih ke pink gitu loh Gimana deh? Warna Gue sih lebih suka yang hijau ini ya? Iya Warna hijau Menurut mbaknya ini paling lucu warnanya yang mana? Kalo menurut aku karena aku di stand ini Dijaga di warna mint Jadi menurut aku paling lucu warna mint Tapi kebetulan banyak pengunjung yang datang juga yang bilang paling lucu itu warna mint sama warna pink Oh ini warnanya mint? Iya Salah plus bukan ijo Bukan ijo Ijo ini? Ijo mint Ijo mint? Iya Mint itu ijo Ijo mint Berarti pilihan gue sudah tepat milih warna yang ini Yaudah ga usah diganti lah ya Thank you ya Thank you ya Hari Ini sebenernya banyak banget mobil yang lucu-lucu yang keren-keren di Gias tahun ini Cuman kayaknya itu akan gue bikin vlog terpisah aja Hari ini tuh gue sebenernya mau liat bootnya road party Karena kita naruh mobil disini Gue naruh Jimny Ada Crown Neo Mobi Ada mobil yang Om Fitra Dan ada bus High S road party kita Jadi kita sekarang mau ngecek bootnya road party dulu Nanti kita lanjutin vlog yang lain Sekarang kita jalan dulu ke bootnya road party Ini tahun ini lagi banyak banget mobil baru kayaknya disini ya Ini di depan kita ada boot lumar Tahun lalu kita nge-vlog nih disini nih Eh siapa namanya SPG yang tahun lalu? Caca Caca Wah ada Caca nih ada Caca Halo Caca Apa kabar? Apa kabar? Gula liat dulu ga? Gimana gimana? Apa bedanya tahun ini sama tahun lalu bootnya lumar? Mati sama aja produknya kayak tahun lalu Dengan produk kami yang paling bagus sih itu ada di lumar seratus Itu lumar seratus kan yang gue pake tahun lalu ya? Iya betul Oh ini ini Caca pake ini dulu Kita ulang Caca Ada apa aja di lumar? Di tahun ini sama aja kayak tahun lalu pak Dengan semua tarifnya Tapi paling best ada lumar seratus Ini lumar seratus itu Kita udah bikin vlognya tahun lalu Dan berarti gue itu udah 1 tahun Pakai lumar seratus di jari-jaris Itu adem banget Ini review jujur ya? Review jujur setelah 1 tahun pake lumar Itu udah kita pake jalan jauh juga ke Semarang ya kita waktu itu ya? Semarang Kita ke Semarang pake jari-jarisnya Adem Kaca filmnya adem banget Kalo misalnya kaca filmnya udah adem AC nya jadi dingin Kita kan berkendara jadi nyaman ya? Terus yang kedua yang paling gue suka adalah Tidak mengganggu sinyal handphone Jadi kalo misalnya kita lagi di jalan tuh pake google map segala macem Lancar semuanya gak nyendat-nyendat Jadi top banget lumar seratus Overall puas buat iya kak Puas banget Itu masih ada? Produkannya masih ada? Masih ada Boleh liat-liat dulu aja Boleh nanti kita liat ya Nanti kita liat Oh iya satu lagi Satu lagi Yang paling gue suka adalah Keaslian produknya itu bisa kita cek di QR Code nya itu kan? Betul Kalo pasal itu teknologi yang pertama kali pake itu lumar ya? Iya ada yang satu-satunya ada di lumar aja Belum ada lagi yang pake yang lainnya kayak gitu? Jadi kalo misalnya kalian takut kan misalnya pasang kaca film nih Banyak yang pake Yang jual di toko itu yang palsu Yang abel-abel Kalo kalian pake lumar seratus Lalu itu ada QR Code nya jadi kalian bisa langsung cek online untuk memastikan kaca film kalian asli Mantap Mantap Mau liat dong bootnya tahun ini Eh ada om obi tuh Kenapa sih gue ketemu dia mulu? Ong Lu kenapa selalu ada dimana-mana sih? Ini lagi Ngapain kesini Oh bentar Boleh pinjam ga, Cha Cha? Oh iya Ini mau udah ambil ini Jangan dong Lu ngapain disini? Lagi ngobrol Enggak kan tadi kan udah Ya enggak ini kan kita masing-masing Mumpung di Gias ini Kita ngobrol di Boothman Masih kita ngobrol nih Lu produknya ada apa gitu loh Om obi Sekolahnya dimana Om obi pake lumar ga? Ada pake Mobil yang mana? Berarti harus coba lumar Lo harus coba lumar Gue udah pake di Jerry Aris Oh di Jerry Aris lo pake lumar? Jerry Aris pake lumar Warnanya juga bagus banget Nyetel tuh sama warna mobil gue Yang apa? Produk ini nya? Yang Stratos Stratos ya? Baru gue bahas Ini? Kalo di Jerry Aris ini nih Ini kayaknya yang paling kepake fiturnya sama Om obi ya Kalo kita pake Stratos, sinyal itu ga hilang Ga nyedat-nyedat Oh karena dengan metal Iya lo kan ga hafal jalan Jadi kalo pake map ga perlu buka kaca dikit Hapal jalan? Suri ya? Kita kalo pake nyari-nyari Ada yang nyasar Nyasarnya kemana? Nyasarnya sampai jauh Lo kan ingin langsung masuk tol Ingat ga? Sampai nanya berikut segera cepat Setempat mau digebukin Siapa ya? Siapa tuh ya? Ga ga Caca kamu jangan percaya sama dia ya? Aduh ada tim nih challenge Ga ga Bisa ga Caca kita berdua aja? Atau? Kalian lagi ngapain sih? Ini udah lagi nanya nih Ngapain sih sih? Udah yaudah 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 Kanggu-kanggu aja Udah yaudah ini ya balikin lagi Pasangin ke Caca lagi Ini bootnya sama kayak tahun lalu ya Oh tapi beda ini ada Starbucks sekarang ya? Iya Boleh silahkan ya Oke nanti-nanti kita masuk Apalagi yang beda ya Ini JKN apa ini? JKN itu logo terbaru kita nih kak Dari PT Jaya Kerasi Indonesia Nah PT Jaya Kerasi Indonesia ini merupakan Kayak corporate brand kami Yang menghasilkan produk-produk berkualitas Kayak yang kakak tau Lumar, CPF One, Duratec, dan juga ini Oh berarti brand-brand tadi itu Justru under si JKN ini? Betul kak Jadi kalo kakak liat logo ini Kakak ga perlu ragu tentang kualitasnya lagi Karena udah pasien terbaik Oke itu kan biasanya Kalo yang kita tau itu Produk-produknya aja tuh Ada Lumar, CPF One Terus Uniglove, Duratec Itu Malah JKN nya yang Orang banyak yang ga tau ya Iya Ternyata itu adalah Payungnya dari brand-brand tadi Gue pribadi Merekomendasikan produk-produk Dari JKN ini Jadi kalo misalnya kalian Lagi mampir ke Gias Kalian bisa nih Yang mau pasang kaca film Misalnya kalian dateng Ke bootnya Lumar Ini dimana? Di hall 3A Di hall 3A Kalian cari aja Atau kalo misalnya kalian Mau pasang PPF juga Buat tim mobil kalian Mereka juga punya PPF Lengkap Pokoknya di bootnya JKN Kalian ga bakal nyeselah Dateng kesini Oh iya kak Kita juga lagi ngadain giveaway nih Karis mau ikut ga nih kira-kira? Bisa Givewainya bisa buat penonton juga? Bisa dong Oke kalo gitu mending nanti Givewainya Aku umumin di Instagram aku aja ya Oke Bagus banget tuh Nanti kalian cek di Instagram gue Buat info giveaway nya Tapi yang jelas kalian harus follow dulu Instagramnya Lumar ya Iya Lumar dan PPF1 Instagramnya ada disini Dan Instagramnya CPF1 Betul Kita taruh disini juga Kalian follow dulu dua-duanya Hadianya apa? Givewainya Ada 2 set kaca film yang PPF1 Yang Black Security ya kak Terus juga dari Lumar Ada 1 set kaca film dari Lumar Ruh Kapan lagi ikut giveaway Dapet kaca film berkualitas Gratis Dan caranya nanti kita bikin simpel aja ya Jangan bikin ribet mereka ya Betul dong Jadi ini harusnya Ketika video ini tayang Nanti postingannya udah ada di Instagram gue Jadi kalian cek di Instagram gue Cara untuk keikutan giveaway nya Gitu Nah oke kak Rifkan kita udah selesai nih Mau ngebohong kopi dulu gak? Starbox nih di dalam Boleh dong Gratis kan? Gratis dong Duduk aja pak silahkan Oh mau kopi dong gak ada Wah tiba-tiba dia mau hilang Wah kemana tuh ya Wah Ini untuk calon customer nih berarti Iya dong Bisa diambil aja pak sepuasnya Kalau misalnya orang baru nanya-nanya produk dari JKN Hampir ke dalam Boleh duduk aja Tetap boleh menikmati ini Betul boleh dong Ini Gias hack buat kalian Thank you ya Iya kak Mas mau dong Atau is coklat Is coklat ya Is coklat Ya Jangan banyak-banyak mas Saya lagi diet 2 gelas aja Ini cpf1 Produknya JKN juga nih Ini dia bootnya road party Tahun lalu itu kita dapet spot tapi di dalam Nah sekarang kita dapet di hall 10 di bagian luarnya Masing-masing dari kita menyumbang satu mobil untuk apa namanya perwakilan di tiap season Ini ada mobilnya Ovitra Mazda Miata yang kalah di Cabriole Challenge Kebetulan yang juara itu adalah BMW putih cabrio yang ganteng sekali ketika itu Ini ada mobil Ini yang kalah juga bos Toyota Cronio Mobi yang kalah juga Entah kenapa ini dipajang disini Mana ada penyok-penyok sini Tolong pak polisi dicek ini apakah sudah bayar pajak atau belum yang ini boleh ditilang yang ini Dan di tengah-tengah ada high-ass road party yang interiornya sudah dimodifikasi oleh Baze Ini mobil keren banget Aduh Ini kalo misalnya kalian lihat Kita nyalain lampu dulu ya Gue lupa lagi Gue udah lama banget gak pake mobil ini Ini kalo misalnya kalian pernah liat vlog gue gue udah pernah nge-review mobil ini Dan interiornya itu sengaja kita bikin cuman 4 kursi Karena ini buat masing-masing dari kita Jatah duduk gue itu dimana ya gue lupa ya salah ya Gue dimana ya Disini kalo gak salah Ini jatah kursi gue Ini Ridwan Hanif Di belakang Om Mobi dan Om Fitra Itu Linknya disini Nah disebelahnya ada GR Yaris GR Yaris yang ngaku-ngaku spesial order padahal di wrap sendiri pake stiker Tapi ini udah diganti lagi warnanya sama Ridwan Dan ini warnanya better ketimbang warna yang pertama Ini bagus sih warnanya yang ini Disebelahnya tentu saja ada Jimny yang paling cakep di road party Jadi Jimny yang sebenernya Om Mobi itu pengen mobilnya itu dimodif kayak gini gitu Tapi Dia udah keburu ngewarnain velgnya warna merah jadi gak ketolong Kemarin yang jaganya tidur disini bos Dia ngumpet di belakang Emang iya? Ini sekarang yang jaganya mana? Tidur ngumpet di belakang Oh ada Bersih banget Oh iya ini Mobil Sebelum dibawa kesini kita cuci dulu di Air Moda Niko thank you Air Moda ya ini kinclong banget Sampai ke ban-bannya kinclong Oh sampe ban serepnya liat dah Cakep 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 Ini kayaknya gue mau nelfon Om Fitra Rituan Om Mobi abis ini kita mau ketemuan disini Kalian yang ke Gias 2022 Pokoknya jangan lupa mampir ke bootnya road party Dan kayak yang tadi kita obrolin Kalo misalnya kalian cari kaca film atau PPF Kalian bisa mampir ke bootnya JK Disitu ada lumar ada CPF Lengkap semuanya disana Jangan lupa juga giveaway yang tadi kita obrolin Ada di instagram gue Kalian cek username nya ini Cek postingan gue yang ada boot JK nya Nanti ada info giveaway nya disitu oke? Gue mau lanjut liat mobil yang lain Ayo kita cari mobil yang lain men Men perjumpa bannya Di snappedi BeApple selamat menikmati semuanya segala apa yang disediakan itu jangan dilihatin tapi dinikmati